Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 1 Babnya yang kelima yaitu materi nabi dan rasul panutanku Ada pun sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Mu'jijat dari nabi dan rasul Oke kita lanjutkan ya Nah disini ada bapak guru Bapak guru sedang mengajar kepada anak-anak Kata pak guru Nabi dan rasul ini diberikan mu'jijat oleh Allah Untuk membuktikan kenabiannya Nah jadi nabi dan rasul itu Mereka memiliki mu'jijat Yaitu suatu peristiwa luar biasa Untuk membuktikan kenabian dari dirinya Nah mu'jijat itu apa? Jadi mu'jijat itu adalah suatu perkara yang luar biasa Yang diberikan kepada nabi dan rasul Jadi ada sesuatu yang luar biasa Ada kejadian yang luar biasa Ya contohnya apa? Nah misalkan contohnya adalah Nabi Nuh Nah jadi nabi Nuh ini Dengan izin Allah Beliau mampu membuat bahtrak Yaitu perahu yang sangat besar Nah kalau manusia normal Maka dia tidak akan mampu melakukannya Apalagi nabi Nuh ini kan Tinggalnya di pegunungan ya Belum pernah melihat perahu Tetapi tiba-tiba dia memiliki kemampuan Untuk membuat merancang Suatu bahtrak yang sangat besar ya Yang mampu menampung banyak manusia Kemudian hewan di dalamnya Nah ini adalah mu'jijat dari Allah Kemudian ada nabi Musa Nabi Musa ini mampu merubah tongkatnya menjadi ular Dengan izin Allah Nah dalam kehidupan nyata Ini tidak mungkin terjadi Masa tongkat bisa berubah jadi ular kan Nah tetapi karena izin Allah Maka nabi Musa ini Memiliki mu'jijat Untuk mengubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar Nah kemudian Ada mu'jijat yang diberikan kepada nabi Muhammad Kamu tahu tidak? Ya pintar Nah mu'jijat terbesar yang diberikan kepada nabi Muhammad adalah Al-Quran Nah kenapa Al-Quran kita katakan mu'jijat? Karena ada beberapa alasan Yang pertama adalah Al-Quran ini sesuai dengan ilmu pengetahuan Isi di Al-Quran yang berkaitan dengan pengetahuan itu Dia sesuai dengan ilmu pengetahuan Kemudian Kisah-kisah yang terdapat di Al-Quran Ini terbukti secara historis atau secara sejarah Bahwa betul-betul terjadi di dalamnya Bukan hanya kisah dan dongeng saja Kemudian yang ketiga Dari susunan katanya Kemudian irama Dan gaya bahasanya Al-Quran ini sangat indah Sehingga tidak mampu ditiru oleh karya sastra Nah inilah beberapa mu'jijat yang terdapat di dalam Al-Quran Sehingga pantas menjadi mu'jijat terbesar Yang diberikan kepada nabi Muhammad Nah Alhamdulillah Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai Terima kasih Karena kamu sudah mau menyimat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum